Aku lagi di desa Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur lor Kali ini, aku mau bantu Mas Dodi memberi makan mentok alias entok Tahu gak lor, sebenarnya mentok pandai terbang lor Tapi gak jauh dan tinggi terbangnya Mereka paling seneng jalan bareng kelompoknya dengan ekor yang bergoyang ke kanan ke kiri Untuk mengimbangi tubuhnya Maksudnya, jalan ini lenggak-lenggak lor Pakan mentok ini terbuat dari dedak yang sudah dicampur nasi dan sayuran Biasanya mereka dikasih makan dua kali sehari, setiap waktu pagi dan sore hari Oke, kita tangkep mentoknya lor Akhirnya dapet juga Kalau sudah ketangkep, kudu dipegang kakinya biar gak bisa kabur lagi Sekarang, aku mau nangkep yang lainnya Waduh, yang ini gak bisa diem Harus kuat megangnya nih Oke, mentok sudah aman di tangan Lanjut diantar ke tempat Mbak Oki Wah, jadi penasaran nih Mentoknya mau dibuat apa yuk sama Mbak Oki Lari, lari, lari Wadalah Sembrono ini cacili-cili Kok aku malah ditabrak Jadi kabur, mentokku Aku jadi harus kerja dua kali nangkep mentok Untung ketangkep juga Kalau enggak, repot aku nyari gantinya Mbak Oki Iya, Ndol Ini Mbak, suruh nganter entokin Mbak Iya, aku minta tolong Dipusikan, terus dipotong Sama direbus Di sebelah ya Mbak? Iya, di sebelah dulu Oh, iya Mbak Bisa sebelah dulu ya Mbak? Iya, terima kasih ya Ternyata Ternyata Mentoknya mau diolah Jadi masakan tradisional Malkas nganjuk Namanya Mentok bumbu becek Kalau asli ini sih Pake daging kambing Tapi tak kiro Kalau diganti daging mentok juga Tetep enak kok Yowis Mbak Langsung gaspong Melah mentok Supaya aku bisa cepat Cicipi rasa nih Hihihi Tak bantu bersihin mentoknya Siapkan air panas Supaya lebih mudah Melepas bulunya Cukup pake tangan saja Bulu mentok Pasti bisa lepas Keliatannya mudah Padahal Asli ini susah-susah Gampang Butuh kesabaran Dan ketelitian Oh iyo Kalau masih agak susah Nyopot bulunya Mentok bisa sambil Dicelupin ke air panas lagi Setelah bersih bulunya Keluarkan isi perutnya Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya Masak daging Atau unggas-unggasan nih Supaya cepat empuk Dan dagingnya Lezat Nah Caranya nih Sebelum dipotong-potong Dagingnya dipijit-pijit dulu Jadi pori-porinya buka Dan dagingnya juga empuk Boleh dicoba Ingat lor Ingat lor Udu dipijit-pijit Supaya cepat empuk Dan semakin jos rasani Kalau sudah Mentoknya dipotong Menjadi beberapa bagian lor Supaya lebih cepat matang Dan bumbunya meresap sempurna Kemudian dicuci sampai bersih Kemudian dicuci sampai bersih Bumbunya gak bikin repot kok lur Ulek bawang putih Bawang merah Ketumbar Lada Dan garam Sekalian kelapanya diparut Yoh Kalau bumbu sudah agak halus Tambahkan biji pala Kapulaga Dan kemiri Ulek lagi Yoh Lanjut lor Masukkan jahe Kunit Dan kencur Ulek lagi Sampai halus Kol dan seledrinya Dipotong-potong Yoh Untuk lengkuas dan serenya Cukup digeprek Mojolali Potong gula merahnya Tipis-tipis Kalau selesai marut kelapa Langsung diambil santannya Sekarang Aku mau merebus mentoknya Harus dua kali perebusan lur Perebusan pertama Untuk menghilangkan bau amis Pada daging mentok Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya Masak Atau merebus Entok Supaya bau amisnya itu hilang Jadi dalam rebusan pertama Itu kita kasih jahe ya Supaya rasa amisnya Dan bau amisnya itu hilang Mulai dicoba Aku pakai jahe biasa dan jahe merah Selain menghilangkan bau amis Dijamin bisa membuat aroma dagingnya Semakin nikmat Dul Ya pak Es matong kong Belum po pak Belum medidih Gue setinggalin Tak terus ke Oh itu ya Iya Oh iya pak Air perebusan pertama dibuang lur Kalau perebusan yang kedua Akhirnya disimpan Yang ini sudah jadi kadu Wah mentok Tapi mesti dipisahkan dulu Daging mentok dan airnya Saatnya tumis bumbu Kalau sudah mateng Dan aroma harum sudah tercium Tuangkan santannya Kemudian Masukkan gula merah Sambil terus diaduk Supaya tidak ada yang menggumpal Selanjutnya Daging mentoknya Masak sekitar setengah jam Sampai daging empuk Dan bumbunya meresap Wah ini Yang namanya Mentok bumbu becek Kas kota angin nganjuk Daging mentoknya Gino-gino ya lur Sudah kebayang empuk Dan gurihnya Langsung tak cobain Wah ini Rasa mentok bumbu becek Bener-bener top marko Top lur Jos gandos Pokoknya Bumbu rempahnya Terasa banget Dagingnya sama sekali Tidak alot Mantep Pokoknya lur Sampai jumpa